Intro Jadi Oke, gue kasih disclaimer dulu ya Di video ini tuh ada spoiler untuk episode 14 Atau episode terbaru dari Attack on Titan Yang akan rilis besok tanggal 15 ya Hari ini tanggal 14 Itu hari minggu kan? Ya, Sunday hari minggu Jadi rilisnya tuh besok tanggal 15 Dan video ini tuh akan gue rilis ntar pagi kali ya Ntar pagi tuh mungkin sekitar jam 9 Wita Atau jam 8 WIB ya Serah ya Jadi disini tuh gue mau spoiler sedikit aja ya Tentang episode terbusuk yang pernah gue tonton Kelak ya Gue belum nonton Tapi gue sudah ngasih tau ke kalian Kalau ini episode yang paling gue benci Paling jelek dan Alasannya lu pasti tau ya Disini gue sangat terpukul dengan ini Jadi Episode 14 nanti itu Adalah momen ini Momen yang ada di chapter 112 Ya, momen dimana Aaron mengatakan kepada Mikasa Kalau Ya Kalau misalnya Aku membenci Mikasa Itu yang diucapkan Aaron ya Dan menurut gue itulah kata-kata paling jahat ya Kata-kata paling jahat yang ada di anime Shingeki no Kyojin Kalau kata-kata paling keren apa bang? Ya, menurut gue kata-kata paling keren itu ketika Aaron Kruger itu bilang Aku adalah burung hantu Itu menurut gue yang paling keren Tapi yang paling Menyedihkan Ya ini Aku selalu membencimu gitu Dia ngomong gitu Di hadapan Mikasa gitu kan Dan You know lah You know lah You know You know Pasti Disitu keadaan Mikasa terpukul banget gitu kan Terpukul banget Lu asal tau aja Begini mana perasaan Mikasa Kalau ketika Mikasa dikatain budak Mikasa dikatain ini Mikasa dikatain gini Mikasa dikatain gini kan Dan akhirnya bilang Aku sangat membencimu Mikasa cuma bisa diem Diem dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi Di sisi lain kan si Amir ini kan Udah Udah tau kalau dia tuh cuma gede di titik doang gitu Sosok mau nampol Aaron yang budinya Yahud Yang budinya bisa bikin rahim cewek-cewek pada anget gitu kan Sosokan mau ngejak berantem gitu kan Dan anehnya lagi ketika si Amir tuh mau nampol Si Mawang ini ya Si Mikasa merek bola volley ini tuh Ngelindungi Aaron gitu kan Gila gitu Bahkan sampai selepas dia dikatain kayak gitu Si Mikasa tuh masih ngelindungi si Aaron ya Si Mawang Itu Mawang ya Kok lebih mirip Anu ya daripada Mawang Jadi dia tetap melindungi si Mawang Siapa pula si Mawang ini Terus Amir juga siapa gitu Jadi ini akan jadi episode yang paling Dua benci gitu ya Apalagi Sebelumnya itu sudah keliatan ya Jadi ketika di episode 13 kemarin tuh kan Mereka akan melakukan pertemuan gitu Pertemuan antara Mawang, Amir dan juga Mikasa gitu kan Ada juga si Gaby disitu Yang mukanya udah kayak Mau ditelak Mau ditagih dep kolektor disana ceritanya Oke Jadi mereka akan ngobrol bareng gitu kan Cuman ya tiba-tiba abis gitu ceritanya Cep Cep Pah Pah Dan gue sebagai orang yang menunggu banget Momen ini seharusnya muncul di episode 13 Eh malah gak jadi muncul gitu kan Dan akhirnya pun akan muncul di episode 14 Awas sampai gak jadi muncul ya Gue tandain Gue tandain gitu Disitu Gaby cuman bisa pelongak-pelongak Gak bisa apa-apa gitu ya Apalagi di hadapannya tuh ada Eren Yega gitu kan Dan juga ada Amir dan juga Mikasa Amir lagi Amir lagi Tapi enak sih manggil Amir sih Tidak pada manggilnya Lenin ya Siapa sih namanya Dan disitu pun Mereka saling berkata-kata gitu kan Amir dan juga Mikasa itu Meminta Aaron itu Ngobrol dulu lah Dibahas dulu Kita omongin baik-baik gitu ya Kayak Pak Ustadz di Indosiar gitu ya Si Amir ini kayak ada kayak Pak Ustadz di Indosiar ya Bilangnya cuman Kita ngomongin baik-baik aja gitu kan Gak kayak dokter di Indosiar Yang cuma bisa bilang Kita sudah berusaha semampu kami gitu Tapi hal-hal tersebut Diindahkan oleh si Mawang Mawang tuh Gak mau gitu Gak mau Udah tetap padamu rencananya Dia ingin nyari abangnya ya kan Abangnya si JK gitu kan Yang lagi mesra-mesraan sama Levi di hutan gitu Dan Juga disini Si Mawang itu Bertemu dengan keduanya itu Untuk mengatakan Kalau apapun yang kalian lakukan Biarpun kalian tuh Sohib gue Biarpun kalian tuh Temen gue sejak kecil Apa yang gue putuskan Tidak akan pernah Gue hindari Jadi disini Mawang itu Tetap fokus pada tujuannya Itu melakukan Ekspedisi Pengusnahan Buri temen gitu kan Jadi disini Si Mawang itu Sudah jadi keras kepala ya Udah gak bisa diganggu-gugat lagi gitu Jadi untuk melakukannya Dia tuh Dengan tega mengatakan Hal Sangat kejam Bener kejam banget sih Bahkan disitu ada Amir Amir pun udah merasakan Wah ini si Mawang ini mau ngomong gini-gini nih Akhirnya bener-bener Yang bener apa yang dikatakan si Apa yang dikatakan Yang dipikirkan si Amir gitu ya Si Mawang ini akan mengatakan Kalau dia akan membenci Mikasa Mikasa Aku sangat membenci Langsung kena di batin gue Gue pengen tau Bagaimana ntar aktornya Atau Kaji Yuki Memerankan Mengatakan seperti itu ya Pasti terpukul banget Si Kaji Yuki gitu ya Apalagi Ishi Kawaiyuu gitu Yang dengerin gitu ya Buset Gitu Ini pasti bakal jadi epic Semoga aja Bener-bener dibalut se-epik-epik mungkin ya kan Soalnya kan Teteparnya Sasha Gak epic-epik banget gitu ya Gue maunya ya Ini epic lah bro Dramanya dapet lah Kayak momen terkeren gitu loh Ketika Season 3 Itu Aaron Kruger Itu ngelamatin Grisaya gitu Lalu dia bilang Kalau gue adalah Burung hantu Dan Gue adalah Attack on Titan Atau Shingeki no Kyojin Itu kan keren gitu Momen yang kayak gitu loh Pokoknya bikin Uh gitu Ghostbump banget gitu ya Pokoknya gue ingin Momennya sekeren gitu Dan gue harapin Ini terjadi di episode depan Jadi gue berharap banget Sama Mapa Dan juga jajaran staffnya Bisa bekerja keras Hanya untuk satu momen Yang bener-bener gue benci Gue ingin momen yang paling gue benci Itu momen yang Juga epic Secara drama gitu Apalagi momen ini Ngehancurkan Mereka yang kapal-kapalannya Itu Eremika Eremika ya Eremika Dan pasti Mereka yang Kapal-kapalannya itu Eremis historia Itu bisa Purang-purang Dapista-pista Lalu putar lagu Izinkan Aku Untuk yang terakhir Kalinya Ya kan Ya pasti itu lagi Mereka tuh lagi Nongkrong di Apa namanya Itu Jatinegara Atau Pondok Indah Atau Senopati Gue gak tau juga gitu Mereka nongkrongnya Dimana gitu So Mungkin itu aja dulu ya Gue tetap Menunggu episode Berikutnya Hingga gue kasih Yang lebih lengkap aja gitu Dan Gue menunggu banget Momen yang sangat Gue benci tersebut Bener-bener Dianimasikan Atau diadaptasi Sebaik mungkin Dan gue berdoa Supaya staff Mapa itu Sehat selalu Untuk mengadaptasi Karya-karya keren mereka Karena gue tau Mereka telah kerja keras Melihat apa yang Sudah mereka Buat ya Untuk musim ini aja AOT Final Dan juga Jujutsu Kaisen Itu keren abis Sebenernya Oke Itu aja dulu ya Thanks for watching Dan gue Avriel See you next time